Polisi mengonfirmasi terdapat tiga korban meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat di Sunmers, BSD Serpong, Kota Tangsel. Kapolras Kota Tangsel AKBP Ibnu Bagusantoso mengatakan korban meninggal dunia berjumlah tiga orang. Menurut Ibnu, pesawat lepas landas dari pangkalan udara Pondok Cabai kemudian jatuh di kawasan Sunmers, BSD Serpong, Kota Tangsel pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Minggu, 19 Mei 2024. Kepolisian bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih melakukan penyelidikan terhadap bangkai pesawat. Pihak kepolisian memperlakukan sterilisasi sekitar 100 meter dari area lokasi jatuhnya pesawat. Masyarakat sekitar juga ramai menyaksikan proses penyelidikan dari luar garis polisi. Asyik begini dengan lockedan LED sebelumnya pengakuanopadayaan. Begoku dan kedua cepat. motivated untuk bercer Gulf dış li המ�ah dan bekinno- stepped up-setup atasung. SesU注an Seven yemek Pelabak!. walay datu menirin dirum.